Tapi itu tadi yang saya katakan, sabar itu tidak ada putusnya Waktu saya SMA, kami itu duduk satu bangku Jadi di sekolah itu, bangkunya itu tidak hanya yang dua-dua orang Tapi satu bangku itu berempat Kami duduk berempat Di antara empat orang itu, saya itu yang paling tidak pinter waktu itu Karena yang ketiganya berasal dari SMP yang sangat terkenal di Surabaya Dan mereka sangat pinter-pinter Saya yang paling tidak pinter, apalagi saya tidak pinter di pelajaran fisika dan pelajaran matematika Itu saya akui sekali, kelemahan saya di situ Sehingga ketika tahu posisi saya seperti itu, saya minder Tapi ada keinginan dari saya untuk ingin seperti mereka Karena keterbatasan ketiga orang teman saya itu bisa les ya Bimbingan belajar, di bimbingan yang sangat terkenal di Surabaya waktu itu Saya tidak, karena orang tua saya tidak bisa membiayai saya untuk masuk di bimbingan belajar Akhirnya saya belajar sendiri Jadi ketika masa istirahat, teman-teman itu istirahat Saya mencoba untuk menggunakan waktu yang lebih untuk istirahat itu Untuk memperkuat materi-materi yang saya tidak bisa Saya berusaha sekuat tenaga untuk itu Sampai kemudian kami berpisah masuk di kelas dua Jadi dua orang masuk di kelas biologi, satu orang masuk di kelas fisika Hanya saya yang masuk di kelas sosial gitu Tetapi karena itu tadi, karena minder saya terhadap kemampuan belajar Tiga orang kawan saya yang luar biasa itu menjadi semacam tekat yang harus saya bawa gitu Terus sampai saya kuliah gitu, menempuh jalur S1 gitu ya Saya tidak sampai selesai, hingga sampai sekarang ini Lalu kemudian yang tiga orang itu sendiri punya kesibukan Kebanyakan mereka menjadi ibu rumah tangga yang juga punya bisnis Tapi saya lah satu-satunya yang alhamdulillah kemudian menjadi profesor Nah itu yang kemudian mereka bilang Walaupun kamu dulu tidak pintar Tapi sekarang kamu lah satu-satunya di antara kami Berempat ini yang leading gitu ya Yang lebih mendahului, kami bisa menjadi profesor Saya tidak tahu apakah ini juga merupakan Saya percaya ini adalah garis nasib saya Tetapi memang jalannya saya harus dibuat dulu menjadi orang yang tidak pintar gitu Sama seperti tadi Misalnya saya, kalau misalnya dulu saya mengurus guru besar saya Hanya dikasih waktu selama, dikasih kemudahan gitu ya Dalam waktu satu tahun atau dua tahun seperti yang lain Mungkin saya akan berperilaku berbeda Dari ketika saya diberikan waktu lima tahun ini Sama juga begitu Mungkin jika dulu saya sepintar mereka Saya tidak akan menjadi guru besar di bidang komunikasi ini Mungkin saya juga akan menjadi seperti mereka Walaupun ibu rumah tangga tidak ada salahnya Tapi mungkin seperti itu dulu Jadi saya tidak tahu apakah jalan ini yang memang harus saya lalui dulu Jadi saya harus menjadi orang yang ada di bawah dulu Sehingga dari bawah itu saya mencoba untuk merangkak naik ke atas Walaupun jalannya begitu terjal Tapi itu tadi yang saya katakan Sabar itu tidak ada putusnya Saya Rahma Ida, guru besar media dan komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Air Langga Untuk Titik Nol Suara Surabaya Titik Nol di Persembahkan Suara Surabaya Titik Nol di Persembahkan Suara Terima kasih telah menonton!